Wah seru sih ini Becek belit sih Kuih makan Hai guys Selamat siang Jadi guys, kita siang ini lagi jalan-jalan di g-walk Terus tiba-tiba kan lapar ya Terus kayak melihat sekeliling gitu Ada yang baru ternyata Terus waktu dilihat-lihat, oh mereka itu ternyata baru grand opening Namanya itu Pecelkawi Kenapa kita tertarik untuk pergi ke sini? Karena mereka itu dari Malang Brand dari Malang Buka cabang di Surabaya Ini benar-benar asli Malang Baru pertama kali ya Ini first store-nya mereka di Surabaya Dari tahun berapa ya? 1975 Berarti ini resep turun nerun ya Harusnya enak ya guys Mari kita buktikan Di sini depan kita sudah ada beberapa menu mereka Nasi kela pastinya Ini yang nasi pecelnya Dan ini nasi campurnya Sampai ini ada tambah lauk sedikit Oke kita langsung coba aja kali ya Oke Oh ya guys Ini juga ada guys Di sini kita ada pesan kuah rawon Kuah rawon ini Aku berniat pesan ini buat dicampur di sini nanti Selain ternyata pagi itu juga ada menu Pecel rawon Ini rapel Pecel Rawon pecel gitu loh Jadi Dituangin Oh my god Oke langsung kita cobain Coba yang pecel dulu aja kali ya Kita aduk ya guys tuh Kalian bisa lihat ini kacangnya kental banget By the way isiannya itu ada bayam, kecambah, kacang panjang, dipotong pendek-pendek, kemangi, dan timun Dan salinnya masih segar-segar gitu Bumbunya tuh ada dua Sedang sama pedas Kita yang sedang dong Pecelnya sendiri tuh dapet tempe Terus kita minta ini tambahin telur nih Telur ceplok Sama ini pecs Iya guys Keli makan Keli makan Ini enak sih Oke Itu tuh kerasa ada peresan jeruk nipisnya Pencurnya tajam banget Bumbunya tuh mendok sih Apa mungkin pecel malang itu ciri khasnya atau pencur ya? Soalnya selama ini kita makan pecel itu gak ada yang bau setajam ini gitu loh Kayak bau rempah-rempahnya tuh kerasa gitu Loh kok dapet dua tempenya? Wah Wah gini guys Yaudahnya dapet satu guys Sebenernya kalo misalnya gak mau tempe bisa pilih tahu sih Keli makan Keli makan Hmm enak banget sih Terus kalian mau coba ini guys lau-launya Nih jadi kita ada pesan sate manis Nah ini tuh yang favorit katanya disini Terkenal banget Jadi sate manis itu adalah sate daging Terus dimasak kayak sate Jadi pake kumbu kacang Kumbu kacang Terus dibakar Dan kayak ada itu Kayak item-item gitu loh Baunya sih manis ya Aku coba dulu ya Wow Jadi ini daging sape ya guys Tapi empuk banget loh Rasanya tuh kayak sate babi Iya gak sih? Kayak bumbunya sate babi Bener dong Kadangnya gak biar makan Bii Dan Pengen coba rasanya gimana Kayaknya gak dipesannya sih Di sini ada lagi Sate Sate Buntel Jadi di dalamnya daging ayam Terus dibuntel sama telur Nah gak lucu banget sih Sensasi makannya itu ya Pada makan ini Kalian ini cuma kerasa makan telur Tapi kalau telurnya sudah habis Ayamnya baru kerasa Enak sih Dagingnya empuk banget Dagingnya empuk banget Menin kayak gak Nyelepit-lepit gigih gitu loh Aku suka banget Kok bisa ya? Ayamnya sendiri manis Tapi telurnya Tidak ada asin Telurnya yang asin Sepertinya telurnya banyak banget Jadi sarang-sarang gitu Enak Enak banget Ini guys Ada perkedel Nih Kita potong ya Ini perkedel kentang Wuh Jadi dalamnya kayak gini Ya perkedel kentang gitu lah Nih sama Mendelan Tempe Mendel ya Kok mendelan sih? Tuh Kalau mendel itu kayak gini Ini bentuknya Bulat Mendel 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 Oke next kita ada nasi campur Nasi campur disini tuh Bener-bener kaget sih aku Ini portionnya besar banget sih Harganya taris ini ya guys Ih melintang banget Oh my god Sebenarnya mie Bisa kalian pilih sih Mie atau bibur Oh mie nya itu dapat Apa nih ayam Mie Oh ada bakwanya juga Kuih makan Kuih makan Kuih makan Ya aku ngingekin sama masakan mama dong Oh sama dong Ini Ini kita gak drama-drama ya Ini kita ngomong barengan dong Kayak memang bener-bener Hari itu kayak gitu Jadi Sama gitu Kalau mie Enak banget Ini Serius Kok bisa sama sih Ada buisnya juga Ada tempe nya Hmm Masih kenyes-kenyes buncisnya Dan manis ya Manis dari buncisnya Kotengnya pas Dan ini guys Uniknya dapat pare Asing-asing pare Ayo kita coba Apakah Apakah Pait Sekalian sama ini Oh yang susah ya Kuih makan Kuih makan Parenya Ada paitnya Tapi gak Pait banget Aku bisa makan sih kalau ini Dan ini guys Hebatnya juga mereka Dapat ayam Ayam Pedas Ternyata simpuk ya Wow Tebel banget sih ini Ayam Buncis Tempe Pari Sambel Oh iya Sambelnya ya Kuih makan Kuih makan Hmm Sambelnya enak banget Hmm Ayamnya enak banget Sambelnya itu kearah manis Hmm Elah kecap tapi warnanya gak coklat Oke Kita geser Buat nyobain rawannya Nah guys Ini rawannya lengkap banget sih Kayak ada Daun bawangnya Ada bawang merahnya Pulupnya Ini kelihatan sih Masih kasar-kasar gitu Iya ya masih kasar-kasar halus Cobain guys Uuuuuh Kasipi ke bawang Kasipi ke bawang Ringan Hmm Ringan tapi Tapi enak Ringan Kayak Melamatkan tubuh gitu loh Hmm Hmm Ini juga dapat ini Oh iya Tawang-tawang Sambel-sambel Sambel Kayaknya sambelnya sama ya Oke 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 Kita langsung tuang atau gimana nih Wah Oke kita tuang ya guys Satu dua tiga Wuuuh Wuuuh Wah seru sih ini Becek-becek Gua makan Gua makan Pecelnya sangat ke bawang Pecelnya mendominasi Lebih dominan Tapi arwahnya sendiri ringan ya rasanya Hmm Tapi kalau kalian mikir Nah kalau ini Pecel sama rawan Waaah Lor Pecelnya enak Hmm Hmm Pecelnya itu kan gak arwah manis ya Jangan rawannya kalau dimakan sendiri itu war asin Jadi Kalau dimakan Merak manisnya lebih menang Soalnya bumbunya sendiri juga medok ya guys Iya Bumbunya tuh medok banget Dan tajem banget Apa tebel banget gitu rasanya Malah lagi Dari kacang-kacang itu masih Kayak utuh Dan kental Hmm Oke guys Jadi overall menurut kita ini semua enak-enak sih Enak Ini lauknya Kalau ini Aku favoritnya Si sate-satean sih Aku suka banget Mas kalau gimnasium campurnya Semua kalau dimakan bareng enak guys Iya iya semua 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 harus menangkan nasi Ini mie Kayak Aku gak pernah nemu mie Yang rasanya tuh kayak gini Soalnya Dimana-mana itu mie nya itu karena asin Asin Nah ini manis Kayak enak Oh ini gila Kalian kalau Makan mie nya aja itu udah bisa gitu loh Mie sama nasi Gak ada yang fail sih Menurut aku disini Wah ini Ini warga Surabaya wajib coba ini sih Soalnya sudah dari Malang Jauh-jauh kan ya Rasanya juga sudah Dan Wah Kalian gak bisa sih Banding ini sama pecel yang lain di Surabaya Ini bener-bener beda banget rasanya Sensasinya tuh beda banget Apalagi ini Tempatnya juga enak kayak Enak banget buat duduk Buat makan itu kayak ada Mereka tuh membawa makanan tradisional Menuju modernisasi gitu Keren banget sih Kayak di Instagram Terus hebat banget lah pokoknya Ya Sukses terus buat pecel kawi Yes So guys Thank you for watching semuanya Jangan lupa like Comment Subscribe And share video kita kepada kalian Kalau kalian suka See you in the next video Bye 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 Bye